Ada negara-negara yang tetap saja beroperasi seperti apa adanya seakan-akan tidak terjadi perubahan apapun di dunia. Globalisasi seperti menakutkan peluang yang tadinya ada dibuka oleh globalisasi dan masyarakat dunia juga tahu apa yang terjadi di Indonesia. Perubahan di bidang politik cukup seringkan bagi Indonesia, sistem politik Indonesia yang sebelumnya kita mengalami masa otoritarian di bawah Presiden Soeharto misalnya disaksikan sendiri pada tahun 1998 mengalami transformasi dan revolusi demikian cepat. Dan ini semuanya diawasi, dilihat, dapat dimonitor oleh masyarakat dunia. Dan sebaliknya juga kita juga bisa belajar dari masyarakat dunia transformasi politik dan sosial yang pernah terjadi di masyarakat dunia yang lain. Sehingga sebetulnya globalisasi ini pada bidang politik sebetulnya mungkin yang paling jelas adalah membawa transparansi yang lebih besar di Indonesia dan menyebarkan ide-ide tentang good governance lebih besar di Indonesia dan juga termasuk menyebarkan ide-ide normatif seperti human rights yang lebih kencang di Indonesia. Ide-ide sebetulnya mungkin pada sebelumnya sudah ada di Indonesia tapi tidak semakin gencar dengan adanya globalisasi rakyat Indonesia bisa melalui TV, melalui YouTube, melalui media-media lain mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain di dunia. Sementara kita juga tahu dan masyarakat dunia juga tahu apa yang terjadi di Indonesia. Itu yang saya katakan memperlu besar juga transparansi. Sehingga mungkin untuk menjadi seorang diktator di Indonesia sekarang akan jauh lebih sulit ketimbang mungkin 30-40 tahun yang lalu. Karena dia akan dimonitor oleh seluruh dunia mungkin juga akan dikecam oleh seluruh dunia dan banyak sekali sekarang misalnya contohnya video yang viral karena ada action sesuatu. Nah kepala negara atau pejabat negara atau aparatus negara yang melakukan pelanggaran hak azasi manusia dapat dengan mudah direkam dan diviralkan dan dia akan langsung mendapat sanksi sosial minimal. Nah itu adalah bentuk perubahan sosial yang sebetulnya juga pada tahap tertentu mempengaruhi perubahan politik suatu negara. Nah contoh yang paling jelas adalah globalisasi yang dapat mengubah suatu negara adalah kejadian di Timur Tengah ketika terjadinya Arab Springs yang disebut Arab Springs yaitu reformasi politik di beberapa negara di Timur Tengah seperti di Irak, di Mesir, dan di Serta Suria. Nah beberapa bisa dibilang sukses tapi beberapa gagal. Nah ini tidak cuma kita yang bisa melihat mereka tapi mereka pun bisa melihat kita dan kita akan bisa berkata kepada orang-orang di Timur Tengah mungkin salah satu proses transformasi demokrasi yang dapat dilihat ada yang terjadi di Indonesia. Nah mereka bisa belajar seperti itu lewat mana? Lewat media. Dan ini semuanya terkoneksi melalui teknologi informasi yang dimungkinkan oleh proses globalisasi. Dengan demikian globalisasi membuat masyarakat dunia saling belajar satu sama lain, saling mengetahui satu sama lain, dan bisa dibilang saling memonitor satu sama lain, melewati batas negara dan benua. Sehingga proses politik di Indonesia dapat diketahui di dunia luar, proses politik di dunia luar pun dapat diketahui di Indonesia. Sehingga kejadian apa oleh Presiden Trump di Amerika bisa kita refleksikan di negara kita. Sebaliknya apa yang terjadi di negara kita, di dalam DPR, bagaimana tingkah laku partai politik di Indonesia, bagaimana tingkah para penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, bagaimana tingkah para kandidat kepala negara, kepala kandidat kepala pemerintahan Indonesia, juga dilihat oleh warga dunia. Jadi bukan cuma dia dinilai oleh masyarakat Indonesia, tapi dinilai oleh warga dunia. Dan ini secara politis sangat berpengaruh terhadap proses politik dalam satu negara. Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap Indonesia cukup beragam, karena pada dasarnya proses perubahan sosial yang tersebut demokrasi ini tidak selalu berakhir dengan positif. Ada hal-hal tertentu yang dibawa melalui globalisasi ini juga mungkin tidak cocok dengan kita. Untuk lebih menyentuh baseline-nya harus kita sadari bahwa proses perubahan sosial ini terjadi di mana saja dan dalam bentuk apa saja tadi multidimensional. Berarti ada pihak-pihak yang lebih siap untuk menjalankannya, menerima perubahan, tapi ada pihak-pihak yang tidak siap. Atau memang tadi secara dasar, pada dasarnya mereka kurang kompetitif. Nah ini bermasalah bagi Indonesia. Bila kita selalu mengikuti perkembangan globalisasi memang akan sangat maju, tapi Indonesia sendiri sebagai negara, kita sendiri bukan negara yang paling progresif di dunia. Negara-negara yang lebih kompetitif di dunia seperti di Amerika dan negara-negara Eropa Barat, Jepang, dan sebagainya jauh lebih kompetitif di dunia dan mereka yang lebih siap dan lebih dominan dan lebih diuntungkan dalam proses demokrasi ini. Nah ini yang sering menimbulkan masalah bagi kita. Seakan-akan proses globalisasi itu tidak baik dan sebagainya. Sebetulnya yang terjadi adalah proses perubahan sosial yang cepat dan semua dunia bergerak arah sana, tapi tidak semua umat manusia ini siap dan cukup fit dan cukup kuat untuk terlibat dan berkompetisi di sana. Nah akibatnya cukup banyak yang mungkin tertinggal, termasuk juga tidak cuma manusianya, tapi juga institusinya seperti negara. Ada negara-negara yang tetap saja beroperasi seperti apa adanya seakan-akan tidak terjadi perubahan apapun di dunia. Nah itu membuat negara itu tertinggal dan akhirnya menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Nah karena itu Indonesia harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor positif dan negatif. Yang mungkin paling positif adalah kemajuan di bidang teknologi, misalnya kemajuan di bidang kesehatan, kemajuan di bidang penemuan keragaman hayati dan pakan, jadi sumber-sumber makanan. Nah itu adalah perubahan-perubahan di dunia internasional, dalam masyarakat internasional, perubahan ilmu pengetahuan dan kemajuan pengetahuan yang dengan globalisasi bisa dibawa ke Indonesia. Tapi dampak negatifnya juga ada. Misalnya orang-orang yang akhirnya tidak bisa membeli vaksin, karena vaksin itu terlalu mahal, karena vaksin itu sudah dipatenkan oleh perusahaan multinational corporation yang tentu saja akan dijual dengan harga mahal. Nah ini salah satu dampak dari globalisasi yang akibatnya menyebabkan orang-orang mungkin, orang-orang yang sakit, yang miskin, yang membutuhkan vaksin tidak bisa. Nah itu yang saya katakan tadi, ada posisi positifnya ketika kita siap dan bisa mengikuti arah perkembangan globalisasi dan terutama catch up dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena itu kita harus sangat kompetitif. Tapi ternyata banyak juga yang tidak bisa. Dan di Indonesia, sebetulnya human resources kita masih belum cukup kuat, cukup kompetitif untuk itu. Bahkan pada level ASEAN, di Asia Tenggara, tingkat kompetisi Indonesia masih kalah jauh, kelihatan Singapura, Filipina, atau Thailand dan Malaysia. Nah ini yang membuat kadang-kadang kita melihat globalisasi seperti menakutkan, jadi dianggap tidak baik. Padahal sebetulnya globalisasi juga peluang bagi Indonesia, yaitu peluang untuk kita juga memperbesar kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, berkompetisi dengan negara lain dan berdagang atau ekspor-impor dan melakukan inovasi, lalu menjual inovasi kita ke masyarakat dunia. Itu jauh lebih mungkin sekarang dengan adanya globalisasi itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkannya, sehingga peluang yang tadinya ada dibuka oleh globalisasi, itu bisa kita rebut dan itu menjadi suatu keuntungan, bukan kayak gitu bagi masyarakat Indonesia, bukan kerugian. Nah pada dasarnya, mereka kalau dikatakan mereka menurut globalisasi itu adalah misleading, karena mereka sendiri gerakan makin banyak layak miskin. Sementara, nah bagaimana dengan masyarakat yang tidak siap, masyarakat yang, nah itu yang harus kita bantu, itu yang orang-orang yang perlu disubsidi. Penonton dalam globalisasi, tapi kita juga menjadi bagian dan bahkan kita harus mengambil keuntungan dari globalisasi itu sendiri.